Musik Kesabaran selalu menjadi obat bagi setiap musibah dan pertolongan itu bersama kesabaran jalan keluar itu bersama permasalahan dan bersama kesulitan ada kemudahan Halo Nevizan, salam sehat selalu dan tetap semangat Senang sekali saya Fatih kembali hadir menemani Anda dalam Nevinews edisi Kamis 25 Februari 2021 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda Tingkatkan kemampuan dan mengantisipasi terhadap potensi terjadinya bencana alam Prajuris Sekolah Staff dan Komando TNI Angkatan Laut melaksanakan latihan Search and Rescue di Pantai Tanjung Pasir, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan mengantisipasi terhadap potensi terjadinya bencana alam sebanyak 28 Prajuris Sekolah Staff dan Komando TNI Angkatan Laut melaksanakan latihan Search and Rescue di Pantai Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten Komandan Sekolah Staff dan Komando TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Dr. Iwan Isnurwanto menyampaikan bahwa latihan SAR yang dilaksanakan ini untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan profesionalitas Prajuris Sekolah dalam melaksanakan operasi penanggulangan bencana alam Adapun pelaksanaan latihan SAR ini mengajarkan beberapa materi diantaranya kemampuan renang, teknik dayung pecah gelombang balik perahu dan teknik evakuasi serta penyelamatan korban tenggelam atau banjir yang berdasarkan SOP yang berlaku untuk mengurangi kesalahan prosedural dalam penanganan korban Dinas Kesehatan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan menggelar kegiatan sosialisasi vaksinasi COVID-19 sebagai upaya mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka membantu percepatan penanggulangan COVID-19 di tanah air Sebagai upaya mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka membantu percepatan penanggulangan COVID-19 di tanah air Dinas Kesehatan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan menggelar kegiatan sosialisasi vaksinasi COVID-19 yang berlangsung di Markas Komando Satuan Kapal Patroli, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara Kegiatan sosialisasi yang diikuti oleh seluruh prajurit Satrol Lantamal 13 ini bertujuan untuk mencapai herd immunity sehingga diperlukan vaksinasi COVID-19 pada 70% kelompok sasaran agar dapat memutus rantai penularan Adapun vaksinasi COVID-19 dilakukan pada lansia sehat namun apabila ada penyakit komirbit maka pemberian vaksin harus ditunda hingga kondisi lansia benar-benar dinyatakan sehat Baik Nebizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini Selalu patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas Stay safe, fit and healthy Lindungi diri, lindungi bangsa ini Saya Fatih, beserta seluruh redaksi yang bertugas, pamit undur diri Maritim Jaya Indonesia Maju Jaloswefa Jaya Mahe Justru di Laut kita jaya Terima kasih dan sampai jumpa